Pembesar jejaran Polres Cimahi berhasil mengemankan 22 orang tersangka dari 15 kasus tindak kriminal dalam kurun waktu 10 hari selama berlangsungnya Operasi Libas Lodaya 2019. Puluhan tersangka tersebut kerap kali menjalankan aksinya di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Inilah 22 orang tersangka pelaku tindakan kejahatan yang kerap kali meresahkan masyarakat di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Puluhan tersangka ini diamatkan petugas kepolisian dalam kurun waktu 10 hari terakhir selama berlangsungnya Operasi Libas Lodaya. Sedikitnya 6 orang pelaku terpaksa ditembak petugas karena dalam penangkapan yang melakukan perlawanan dan residivis kasus yang sama. Tindakan kriminalitas yang dilakukan para tersangka yang dikejahatan perampokan atau pencurian dengan kekerasan, pencurian sepeda motor, pengeroyokan hingga penganyayaan. Menurut Kapolres Cimahi AKB Perus di Pramana Surya Negara, ada beberapa tersangka yang ditembak karena membahayakan petugas. Tindakan tegas dan terukur oleh petugas karena pada saat akan diamankan melakukan perlawanan sehingga membahayakan jiwa petugas. Sehingga diambil tindakan tegas dengan menembak pada bagian kaki daripada para pelaku. Yang paling menonjol apa? Semuanya curat, curas, curanmor, kemudian ada juga pengeroyokan dan ada penganyayaan. Dari ke-22 tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta alat kejahatan yang digunakan tersangka. Dantaranya yang di kendaraan roda 2 dan roda 4, senjata tajam dan telpon genggam. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.